Ombudsman masih menemukan perbedaan luas kamar pada sel yang dihuni Setyon Vanto dan Nazarudin dalam lembaga Permasyarakatan Sukamuskin. Mereka masing-masing menempati sebuah kamar yang berukuran dua kali lipat dari ukuran pada umumnya. Namun, Kak Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjamin usai renovasi besar-besaran, nantinya para napi tipikor akan ditempatkan ulang di ruang tahanan sesuai dengan asesmen Kak Kanwil Kemenkum HAM. Ombudsman Republik Indonesia kembali menemukan berbagai fasilitas diesel yang dihuni Setyon Vanto dan Nazarudin dalam lembaga Permasyarakatan Sukamuskin. Sebelumnya sejak kabar mengenai berbagai fasilitas mewah terdapat di sana, Lapa Sukamuskin sudah mengalami sejumlah perombakan. Namun, disel yang dihuni oleh mantan ketua DPR RI dan mantan politisi Demokrat masih menjadi perhatian. Mereka masing-masing menempati sebuah kamar berukuran dua kali lipat dari ukuran pada umumnya. Namun, nantinya setelah renovasi, para penghuni ruangan bisa berganti sesuai dengan pendataan petugas. Mulai terjadinya rehab ini Oktober, tidak ada lagi yang namanya kamar Sekno, tidak ada lagi yang namanya kamar Najarudin. Kita akan lagi nantikan data ulang, karena tidak ada juga jaminan dia harus di situ, tergantung nanti hasil asesmen. Nah, jadi menyangkut tadi masih belum disentuhnya kamarnya dari sudut luasannya. Kita masih menunggu juga dari jagar budaya yang sampai sekarang belum juga menjawab bagaimana kita harus melakukan tindak lanjut. Karena memang kondisi kamar itu sudah hampir 10, mungkin sampai 12 tahun sudah terjadi seperti itu. Di pihak lain, Ombudsman Indonesia menilai bahwa penyeragaman ruang tahanan penting untuk diterapkan di lapas suka miskin, untuk menghindari perbedaan antar narah pidana. Fasilitas yang disiapkan di tiap ruangan pun sudah memadai dan diharapkan sesuai dengan pertimbangan kelayakan. Selama ini kan kita mendapatkan satu anggapan bahwa terdapat perbedaan perlakuan, terdapat hal-hal yang tidak standar. Maka ketika ada satu niat dari Kanduil, Kanduil pada khususnya Kementerian Kumpaham pada umumnya, untuk kemudian memperbaiki, menyamakan standar tersebut, maka itu kan hal yang baik. Nah, itu sebetulnya yang menjadi konteks dari kunjungan kami ke sini. Seluruh renovasi ruang tahanan lapas suka miskin menghabiskan anggaran sebesar 10 miliar rupiah di tahun anggaran 2019 dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Sel mewah untuk narah pidana kembali ditemukan, mereka yang harusnya mendapatkan hukuman untuk tidur di Hotel Perdue tanpa fasilitas justru merasakan kemewahan. Penemuan ruang tahanan mewah sudah beberapa kali ditemukan dalam sebuah inspeksi. Ruang tahanan identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan sempit. Namun fenomena menarik dan kontroversi terjadi di beberapa lapas di Indonesia. Ada beberapa ruang tahanan yang memiliki fasilitas layaknya Hotel Bintang 5. Adanya sel-sel mewah di lembaga permasyarakatan seolah membuktikan bahwa sejumlah napi yang kaya mampu membayar oknum petugas untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang napi. Bahkan masalah sel mewah lapas tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Ini disebabkan korupsi yang terjadi di berbagai lapas di Indonesia. Tahun 2010, masyarakat dibuat kaget dengan sel mewah yang dihuni Artalita Suryani atau Akrab di Sapa Ain. Mewahnya penjara Ain terungkap ketika Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke penjara perempuan. Di kamar tersebut terdapat kamar mandi ukuran 1x1,5 meter persegi. Berisi bak mandi serta kloset duduk mirip yang ada di hotel-hotel. Di sel milik Ain juga terdapat spring bed berukuran double. Bahkan di ruang seluas itu ternyata terdapat alat fitness yang dijadikan gantungan baju. Sel Ain juga dilengkapi TV layar datar 21 inci. Tidak lupa AC portable tersedia di ruangan Ain tersebut. Terakhir, ombudsman baru saja menggerbek sel mewah milik mantan ketua DPR RI Setia Novanto dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin di Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin Bandung, Jawa Barat. Dalam razia tersebut tim menemukan fasilitas khusus yakni gembok sidik jari di pintu sel narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setia Novanto. Ini bukan kali pertama Setia Novanto diketahui memiliki sel mewah. 2018, SN juga diketahui pernah menghuni sel mewah. Hal tersebut diketahui saat ombudsman juga melakukan sidak. Ombudsman mendapati Nazarudin sedang berdiskusi bersama Setia Novanto di kamar. Di kamar tersebut juga terdapat meja kerja, kloset duduk. Kondisi sel tersebut jelas berbeda dengan sel-sel lainnya. Terima kasih telah menonton!